Seagames 2023 telah merilis jadwal pertandingan bola voli indoor dan tim Nasputra Indonesia akan memulai kompetisi duluan. Morodok Tekno Elephant Hall 1 di Phnom Penh, Kamboja akan menjadi tempat bertandingnya seluruh pertandingan tersebut. Nomor putri akan diselenggarakan lebih awal, tepatnya pada tanggal 3 hingga 8 Mei 2023. Sementara nomor putri akan dihelat pada tanggal 9 hingga 14 Mei 2023. Indonesia akan menjalani tiga pertandingan pada babak penyisihan. Namun, Filipina, yang awalnya tidak iku berpartisipasi di SEA Games 2023 karena permasalahan internal Filipina, akhirnya Filipina tetap mengirimkan delegasi untuk berlaga. Dalam keputusannya, panitia penyelenggara memutuskan untuk tidak melakukan pengundian ulang dan langsung memasukkan Filipina ke dalam grup A. Hal ini menambah satu lawan baru bagi tim Nasputra Indonesia pada hari pertama. Pada SEA Games 2019, Filipina pernah menghadapi Indonesia pada final meski kalah dengan skor 0-3. Sejarah pertemuan tersebut tentu menjadi catatan penting bagi kedua tim dalam persiapan menghadapi pertandingan selanjutnya. Selain Filipina, Indonesia juga akan berhadapan dengan tuan rumah, Kamboja, pada pertandingan berikutnya. Kamboja menjadi tim yang patut diwaspadai karena mereka telah menunjukkan perkembangan signifikan di bidang bola voli. Pada SEA Games sebelumnya di Vietnam, Kamboja berhasil merebut medali perunggu setelah mengalahkan salah satu negara kuat, yaitu Thailand, dengan skor 3-2 dalam partai perebutan medali. Bahkan, ketika berhadapan dengan Indonesia pada semifinal, Kamboja mampu mencuri set ketiga sebelum akhirnya kalah dengan skor 1-3. Pelatih tim Nasputra Indonesia, Jeff Jiangjie, menyatakan bahwa pertandingan pada SEA Games selalu berat dan penuh tantangan. Tim Nasputra Indonesia harus mampu mengalahkan lawan-lawannya, terutama Thailand, Vietnam, dan Kamboja, jika ingin meraih medali emas. Menurutnya, kompetisi pada SEA Games bukan hanya sekadar untuk meraih gelar juara, tetapi juga untuk mempersiapkan diri menghadapi Asian Games dan Asian Championship. Tim Nasputra Indonesia harus mampu bersaing dengan tim teratas di Asia, jika ingin meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Pelatih yang juga membawa Indonesia merebut emas pada SEA Games 2021 ini optimis dengan kemampuan dan persiapan timnya. Dia menekankan bahwa kesiapan fisik dan mental para pemain sangat penting dalam menghadapi pertandingan yang sengit. Selain itu, strategi dan taktik yang tepat juga menjadi kunci kemenangan dalam setiap pertandingan. Jelang SEA Games 2023, tim Nasputra Indonesia telah melakukan berbagai persiapan, termasuk latihan rutin dan uji coba melawan tim-tim lain. Para pemain juga telah menjalani program pemulihan cedera dan kesehatan secara berkala. Terima kasih telah menonton!